Hai, selamat datang kembali di Rest in Peace, masih bersama saya Gunfadli dan di episode seputar horror kali ini kita bakalan bahas lagi tentang youtuber yang melihat tempat penyimpanan file yang didapat dari dark web meskipun ya di episode pertama itu judulnya bukan tempat penyimpanan file tapi flash disk cuman karena memang yang dilihat itu bukan cuman flash disk tapi ada juga cd kemudian sd card kemudian ada juga vhs jadi biar universal kita ganti aja judulnya menjadi tempat penyimpanan file ya memang tempat penyimpanan itu banyak banget jenisnya kayak misalkan hard disk kemudian flash disk cd terus ada juga vhs dan ya pokoknya masih ada lagi lah yang lainnya nah dan ada suatu lagi hal yang pengen saya bilang ke teman-teman yang sering nonton di channel ini yang entah kenapa ya channel itu sekarang viewersnya turun gitu gak kayak dulu-dulu lah kalau dulu itu sempat kalau misalkan sehari upload itu view-nya bisa nyampe 50 ribuan lah itu sehari ya tapi sekarang sehari kalau misalkan nge-upload gitu paling 15 ribu gitu bahkan mungkin memang karena jarang upload tapi ya juga sih kayaknya ya karena beberapa bulan kemarin memang saya jarang banget upload tapi mudah-mudahan kedepannya saya bisa sering-sering upload lagi ya minima seminggu satu video lah tapi mudah-mudahan bisa dua sih tapi pengennya dua sih nah jadi intinya sebelum kita mulai ke pembahasan videonya saya pengen kalian buat like dan share video ini biar algoritma channel ini naik lagi dan video-videonya bisa direkomendasiin lagi lah dan channel ini tetap hidup soalnya ngeliat view video-video minggu kemarin itu beneran ngeri banget lah apalagi adsense-nya gitu ya wah itu beneran parah pokoknya anjloknya dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah setia nonton video-video channel ini dan mohon maaf kalo misalkan intronya kepanjangan dan langsung aja kita mulai videonya and welcome to my world yang pertama Jaskinho dalam video ini youtuber bernama Jaskinho ketika itu mendapatkan sebuah flash disk dari mystery box yang pernah dia beli sebelumnya lalu ketika dilihat isi file di dalam flash disknya itu di dalam flash disknya terdapat 3 buah file video kemudian 2 buah file gambar dan 3 buah file web internet location tapi dari banyak file tersebut mungkin kita gak bakalan bisa bahas semua filenya soalnya kalo kita bahas semua videonya bakalan terlalu panjang jadi kita bakalan pilih 1 ataupun 2 file yang cukup menarik buat kita bahas dan disini memang ada 2 file yang cukup menarik banget buat kita bahas yaitu yang pertama file video yang kedua yang judulnya itu adalah Tuhin dan yang kedua itu file yang paling bawah yang terakhir yang judulnya itu adalah tanggal ya 07.12.2020 pertama kita akan mulai bahas dari file video yang judulnya adalah Tuhin nah video yang berjudul Tuhin ini isinya beneran gila deh yang dimana video tersebut berisikan seorang yang disekap di sebuah gudang dan si mukanya itu dipakaikan topeng apa ya kayak topeng babi gitu dan si orang yang disekap ini kayaknya merupakan seorang korban penculikan coba kalian tonton videonya alright, Tuhin alright, so it looks like there's a guy drawing 2 minutes and 54 seconds wow, okay one day as my little girl was outside playing with some of her friends across the street the tone of her sweet voice caught my ear and the words that I heard her saying were just so very precious her little face was all a go it touched me so much nah setelah menonton video barusan kira-kira gimana menurut pendapat kalian tentang video tersebut apakah itu creepy ataukah biasa aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya oh iya menurut Jaskin Ho video tersebut itu sebenarnya berdurasi 3 menit cuman karena memang video fullnya ini mengandung banyak adegan disturbing dan juga banyak darah jadinya videonya gak diperlihatkan semuanya karena itu bisa terlalu berbahaya dan juga mungkin bisa kena strike dari youtube dan selanjutnya file yang kedua yang cukup menarik buat kita bahas yaitu file yang berjudul 07-12-2020 yang dimana ketika file tersebut itu dibuka file itu mengarahkan ke sebuah link video youtube yang memperlihatkan ritual dari organisasi bohemian club yang mungkin kalau kalian belum tahu bohemian club ini merupakan salah satu organisasi rahasia kayak misalkan freemason ataupun illuminati cuman anggota dari bohemian club ini merupakan para elit ataupun orang-orang penting di amerika dan beberapa contoh anggotanya yaitu ada bill clinton dan juga joeus bus yang dimana mereka berdua ini merupakan mantan presiden amerika oke kita kayaknya gak bakalan banyak terlalu bahas tentang organisasi bohemian club karena video ini bukan kesitu gitu arahnya tapi mungkin kalau kalian suka atau kalian tertarik langsung tulis komentar di bawah dan mungkin nanti kita bakalan bahas lebih spesifik lagi tentang organisasi bohemian club nah sekarang kita kembali lagi ke video ritual yang dilakukan oleh anggota bohemian club yang dimana dalam video tersebut entah mereka ini sedang melakukan ritual apa apakah ritual pengorbanan ataukah bagaimana tapi yang pasti para anggotanya ini memegang sebuah obor di tangannya dan ketika itu membakar sebuah patung burung hantu yang ada di belakang mereka 07.12.20 july 12.2020 the cremation of care enhanced footage the dark sea from dark secrets inside bohemian club and we'll go play by play through some of the more occultic states ok i know exactly what this is alright so i've actually watched this video as well in the past what this video is is of the bohemian grove a man snuck into this place and tried to video record their rituals and sacrifices and so on and so forth he found some crazy stuff now for copyright reasons i'm not going to actually play this but if you want the link to this i'll leave it in the description below so if you want to check it out that's so crazy there's so many of them it's like terrifying when you really think about it my god yang kedua prince midlife dalam video ini seorang youtuber malaysia bernama prince midlife ketika itu mendapatkan sebuah flash disk dari mystery box yang pernah dia beli seharga 500 dolar yang dimana pada saat flash disk ini dicek dengan macbooknya di dalamnya terdapat dua buah folder yaitu ada folder A dan juga folder B dan ketika itu mid membuka folder A yang dimana pada saat itu di dalam folder A tersebut terdapat enam buah file gambar cuman file gambarnya ini pada saat dibuka di dalamnya bukanlah gambar gitu melainkan berupa teks yang berisi sebuah informasi yang intinya teks tersebut berisikan ucapan terima kasih dari si penjual mystery box ini kepada siapapun yang membelinya tapi selain ucapan terima kasih dalam gambar tersebut juga terdapat satu buah screenshot yang diambil dari google earth yang dimana dalam screenshot tersebut terdapat satu buah lokasi yang diberi tanda silang yang entah maksudnya apa apakah mungkin disitu terdapat harta karun ataukah mungkin mayat ataukah mungkin hal lain entahlah saya cuma nak oh there's a map sign macam google map dia it is from google you guys can see that 2019 google mofo habis berada google you see so does this mean macam aku kena pergi kat sini i don't know 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 aku kena pergi sini untuk untuk get aku punya hadiah memang tak tapi ada hal lain yang cukup menarik dan bikin penasaran dari gambar yang berupa text tadi yang dikirim oleh si penjual mystery box ini yaitu di dalam text tersebut terdapat 3 buah link yang menuju ke dalam situs deep web dan pada saat itu mid mencoba untuk mengakses salah satu website tersebut dengan menggunakan Thor browser dan ketika link tersebut dibuka link itu mengarahkan ke sebuah website deep web yang menjual senjata ilegal alright ok alright guys oh my god nak kita dekat Thor aku tengah record video what am I doing http slash slash weapon 5cd 6072 mny cepat masuk aman 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 dah web punya website semua memang ambil masa lah you know macam dia nak dia nak load dah masuk website oh my gosh ok guys ini semua weapon dah ok yang ketiga Grabnix di video ini seorang youtuber bernama Grabnix pada saat itu membeli sebuah kaset tape VHS dari dark web yang perlu kalian ketahui bahwa VHS ini merupakan tempat penyimpanan file video yang terbilang cukup tua dan ukurannya ini terbilang cukup besar dibandingkan dengan kaset tape yang biasa diputar di radio dan untuk menjalankan kaset VHS ini juga harus menggunakan alat yang bernama VCR yang di jaman sekarang mungkin udah agak susah untuk menemukan alat seperti ini karena memang kaset VHSnya sendiri juga sudah jarang dijual lalu si Grabnix ini langsung memasukkan kaset VHS tadi ke dalam VCR dan langsung memutar videonya dan kalian tau apa isi videonya? videonya ini bersihkan seorang perempuan yang disiksa di sebuah kursi listrik cikbarayan lihan saya minggu menurut saya menurut saya sebenarnya oh my god countdown countdown i'm like those are never good here we go oh that's uh ok so this is probably the he was like exploring places right? right right yeah and then did you see that? what was that? the hell? Okay And there's like Why is there blood on the That's so weird There was again dude That looked like a face right That looks like a face man Okay this is creepy This is pretty creepy Oh So he's inside Wait is that the outside of it That looks like the door that he went into Dude why did the officer Make it like this I This is weird Yeah that's like Holy And his face he's popping up And look He dropped the camera Ew what the hell is It's like really like flashy Yeah I don't I don't know This said the officer is the one who compiled all this footage But it's like Unless this happened Like after Oh Don't 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 You I You That's weird That might have been Wait who's Wait is that his wife No 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 Do you think he recorded his wife Wait shh I can't do this anymore Who's he talking to Oh no I think he recorded his wife Dude this Holy Dude what the freak Oh what the What the hell is this I think That's the end right Yang keempat Ali Edge Video ini direkam oleh seorang youtuber bernama Ali Edge Yang ketika itu mendapatkan sebuah SD card dari mystery box yang pernah dia beli sebelumnya Lalu ketika itu Ali ini mencoba untuk melihat isi file SD card tersebut di dalam laptop miliknya Dan pada saat dilihat SD card tersebut memiliki nama no name Tapi ketika dibuka Di dalamnya terdapat satu buah video yang berdurasi 2 menit 35 detik Yang dimana video tersebut berisikan perjalanan seseorang tapi disisipi dengan gambar-gambar disturbing Coba kalian tonton videonya Full screen What is What is that What What is What What is that Hold on Go back 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 What the hell is that Go back He's hurting my ears a lot Max is like Spain I saw Spain on there That's the earth Oke mungkin cukup itu aja untuk video kali ini Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan video-video seperti ini Dan tonton juga video-video horror lainnya di channel Resin Peace Sampai jumpa lagi di episode berikutnya Dan selamat Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih telah menonton!